Intro Ribuan tentara militer Ukraina tewas dan terluka sejak 4 Juni 2023. Jurubicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jendral Igor Konasenkov, melaporkan ada sekitar 7.500 tentara yang tewas dan terluka. Kebanyakan mereka tewas saat berusaha menyerang di Donetsk Selatan, daerah Zaporose dan Donetsk. Pernyataan itu disampaikan Letnan Jendral Konasenkov pada Rabu 14 Juni 2023. Konasenkov menyampaikan hal itu setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan sedang melakukan kontra ofensif dan tindakan-tindakan pertahanan. Ia mengatakan selama periode 24 jam terakhir, pasukan Ukraina gagal menyerang di Donetsk Selatan arah Zaporose dan Donetsk. Sang Jendral mengatakan bahwa mereka mempertahankan kerugian besar di antara personel dan peralatan militer. Jumlah tersebut menurut Konasenkov belum termasuk dengan tentara yang tewas akibat serangan senjata presisi jarak jauh dan pesawat jatuh. Konasenkov juga mengatakan bahwa militer Rusia telah melancarkan serangan berkelompok dengan senjata presisi. Serangan tersebut dilakukan baik di laut maupun udara terhadap kem-kem Ukraina dan tetara bayaran asing. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!